Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Serta bagaimana juga ketersediaan tempat tidur di sana, Minanti? Ya, Iqbal, jika melihat data yang disampaikan dari Humas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet ini, yaitu petanggal 1 Februari 2021, yaitu pada pukul 8 pagi, ada sekitar 3.520 pasien yang dirawat di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Pasien di sini ialah dengan gejar ringan hingga sedap. Jika dilihat angka dari 3.520 pasien yang dirawat, ini mengalami penurunan jumlah pasien yang dirawat, yaitu sebanyak 136. Dimana sebelumnya pada tanggal 31 Januari hingga data terakhir, yaitu pada pukul 20 waktu Indonesia Parat, ada sekitar 3.656 pasien yang dirawat. Dari angka 3.520, ini artinya ada sekitar 58,7 persen tempat tidur atau bed yang sudah terpakai di Wisma Atlet Kemayoran ini. Dan jika dilihat untuk kapasitas tempat tidur ini, di Wisma Atlet ada sebanyak 5.994 tempat tidur. Dan jika dikurangi dengan jumlah pasien yang saat ini dirawat, artinya masih tersisa sekitar 2.474 tempat tidur, jika dipresentasikan, yaitu sebanyak 41,3 persen. Untuk data per hari ini tadi pagi, ada jumlah pasien yang masuk di Wisma Atlet Kemayoran, yaitu sebanyak 219 pasien. Sedangkan yang sembuh ialah sebanyak 430 pasien, yang dirujuk sebanyak 4 pasien, dan yang meninggal dunia sebanyak 1 orang. Jika dilihat memang angka kumulatif itu dari tanggal 23 Maret 2020 hingga tanggal 1 Februari 2021 ini, sudah ada sekitar 55.819 yang terdaftar di Wisma Atlet. Dan jika dilihat untuk yang pertanggal 1 Februari ini, khususnya yang masuk di IGD yaitu sebanyak 299, dan data yang meninggal dunia sebanyak 58 orang. Dan tadipun kami sempat berbincang dengan dokter yang bekerja di Wisma Atlet ini, bahwa jika dilihat penanganan pasien di sini, cukup banyak pasien yang dirawat, contohnya saja sekitar 1 atau 2 dokter itu menangani pasien sebanyak 2 sampai 3 lantai, lalu juga untuk perawat yaitu sebanyak 4 sampai 5 orang menangani 2 sampai 3 lantai di pasien-pasien di 2 atau 3 lantai tersebut. Lalu jika dilihat di IGD, ada sekitar 7 hingga 10 dokter yang melayani pasien di sana. Jika dilihat jumlah nakes ini pun terus bertambah di Wisma Atlet, dan juga beberapa nakes di sini sempat dikirimkan ke Wisma Atlet di Pademangan, yaitu khusus OTG, karena memang yang sebelumnya di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat ini menerima pasien OTG, akhirnya dipindahkan semua pasien OTG ke Wisma Atlet pada Bangan. Dan juga apabila ada 4 faktor yang mempengaruhi Wisma Atlet ini, contohnya saja keadaan pasien tersebut dengan gejala ringan ataupun sedang, lalu juga bagaimana keadaan nakes apakah pernah terpapar positif atau tidak. Apabila pernah terpapar positif, maka akan ada reshuffle nakes di Wisma Atlet ini, agar tidak terjadi kekurangan nakes untuk menangani pasien yang berada di Wisma Atlet. Selain itu juga dua faktor lainnya, ialah jumlah pasien serta kapasitas daya tampung di Wisma Atlet Kemayoran. Demikian Iqbal yang dapat kami sampaikan. Baik, kita beralih ke Andromeda di Bandung.